Pemirsa Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menginginkan pembelajaran adat dan istiadat Batanghari masuk dalam kurikulum sekolah. Hal ini bertujuan agar pemahaman soal adat bisa diketahui dari mulai bangku sekolah. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif berharap agar adat istiadat dapat kembali kepada filosofi yang selama ini sudah mulai budan. Dirinya mengatakan adat istiadat harus menyesuaikan dengan simbol adat bersendisara dan sara bersendikan kitabula. Hal ini dikarenakan adat sudah terbentuk pada zaman animisme dan jika bertentangan dengan agama maka harus dihilangkan. Bupati Fadil juga mengatakan saat ini dalam era digitalisasi dan kemajuan zaman banyak anak-anak yang sudah tidak memahami soal adat istiadat Kabupaten Batanghari. Dirinya juga meminta pemberdayaan adat jangan hanya dilakukan oleh orang tua saja dan harus diterapkan kepada pemuda dan pemudi Batanghari. Dirinya juga menginginkan pengetahuan tentang adat masuk dalam kurikulum sekolah. Bupati Fadil menegaskan prosesi adat jangan hanya dikenalkan pada saat ada sengketa dan pernikahan saja. Namun harus memiliki jangkauan luas terhadap generasi muda. Kita sudah komunikasi ya, komunikasi efektif dengan lupakan adat Kabupaten Batanghari. Bagaimana adatnya betul-betul kembali kepada filosofinya, bahwa adat berisara-isara tertentu kita bulan. Jadi bagaimana adat-adat yang mungkin karena adat kita ini terbentuk dari zaman-zaman animisme dulu, yang mungkin tidak sesuai dengan saat ini harus dikurangkan atau dihilangkan. Kemudian bagaimana memasarkan adat ini kembali. Karena sering perkembangan zaman, kemajuan teknologi, anak-anak tidak dipaham lagi dengan anak-anak. Jadi nanti kita minta hampir kemahakan matahari melakukan kegiatan pemberdayaan adat tidak hanya kepada orang-orang tua saja. Tidak hanya hadir penasaran pernikahan atau kesana pertikaian saja. Tapi mereka hadir di sekolah-sekolah.